Dari Oka sendiri untuk mengikuti jegek bagus itu sudah mungkin sudah ada di tahun 2019. Itu pertama kali memang sudah memang membidik jegek bagus untuk mengikuti jegek bagus karena di umur 7 tahun itu ada pernah omongan dari diri sendiri bilang bahwa saya mau jadi perwakilan dari Buleleng. Itu tercetus dari seorang anak kecil yang berumur 7 tahun pada waktu itu yang menginginkan menjadi seorang perwakilan Buleleng. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya memang tipe orang yang suka dengan lingkup organisasi. Jadi awal saya melihat jegek bagus Buleleng ini di sebuah organisasi yang mampu memberikan manfaat positif untuk diri saya gitu. Terlebih lagi saya sejak kecil juga cukup aktif jadi memang suka bertepualang, jalan-jalan gitu. Dan sangat tertarik juga dengan seni dan budaya terutama seni tari begitu. Halo semeton Buleleng, saksikan dikom, bincang, komunikasi sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Komin Pesantin yang akan memulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi panji sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya, stay tune di channel Youtube Pemka Buleleng. Bicom Bincang Komunikasi Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bicom Bincang Komunikasi sebuah podcast resmi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komin Pesantin Buleleng masih dari kawasan Buleleng Comment Center bersama saya Dewi Lestari dan dan saya Liana iya, kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa yaitu dari Pemenang Jegek Bagus Buleleng tahun 2024 tentu saja nanti perbincangan kita akan sangat menarik jadi sahabat Buleleng harus stand by ikuti kami, jangan lupa like dan dan sahabat Buleleng sebelum kita berbincang dengan Jegek Bagus Buleleng tahun 2024 kami sampaikan bahwa acara ini sepenuhnya didukung oleh Yeh Buleleng ya Liana ya terima kasih untuk Yeh Buleleng jadi apapun acaranya sahabat Buleleng bisa minum Yeh Buleleng tentu saja Liana ya baik sahabat Buleleng langsung saja kita sapa dulu Jegek Bagus Buleleng tahun 2024 itu yang pertama ada Gede Oka Restu Pratama selamat pagi selamat pagi kak saya panggilnya Oka ya Oka oke kemudian Jegek Buleleng 2024 yaitu Cendani Madianing Suwari panggilannya? Cendani Cendani oke luar biasa sekali ya setelah melalui proses panjang jadi Cendani dan Oka ya itu berhasil meraih predikat Jegek Bagus Buleleng tahun 2024 di Grand Final ya Grand Final GBB bulan apa itu? bulan Maret Maret ya Maret kemarin langsung saja ya saya yang pertama mau tanya dulu nih bagaimana sih perasaannya Oka sama Cendani ini setelah mengetahui bahwa Anda menjadi pemenangnya di acara GF kemarin pastinya kami sendiri tidak menyangka ya bisa jadi pemenang mungkin kak Oka juga merasakan hal yang sama seperti saya karena memang Jegek Bagus Buleleng ini pesertanya beragam sekali karena kita kan tidak terbatas pada jenjang sekolah begitu jadi ada yang SMA ada yang kuliah dari usia 16 sampai 20 tahun yang memang punya potensinya masing-masing begitu jadi ketika kami diberikan kepercayaan dan tanggung jawab ya kak Oka untuk jadi Jegek Bagus Buleleng tahun ini tentu kami merasa sungguh berterima kasih kepada yang telah mempercayakan dan kami juga termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan membawa nama Jegek Bagus Buleleng ini untuk baik juga dalam terlagak ke Jegek Bagus Bali nantinya ya kak Oka Jegek Bagus Balinya kapan? kalau untuk Jegek Bagus Bali itu persiapannya dari Agustus kak itu udah mulai technical meeting dan nanti di Oktober akan ada grand final nantinya ya Jegek Bagus Balinya oke jadi sebelum mengikuti kompetisi Jegek Bagus Buleleng ini bisa diceritakan motivasi untuk gabung di pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini apa sih? jadi dari Okas sendiri untuk mengikuti Jegek Bagus itu sudah mungkin sudah ada di tahun 2019 itu pertama kali memang sudah memang membidik Jegek Bagus untuk mengikuti Jegek Bagus karena di umur 7 tahun itu ada pernah omongan dari diri sendiri bilang bahwa saya mau jadi perwakilan dari Buleleng itu tercetus dari seorang anak kecil yang berumur 7 tahun pada waktu itu yang menginginkan jadi seorang perwakilan Buleleng dan di tahun 2024 akhirnya diberikan kesempatan dan juga memberanikan diri untuk terjun ke Jegek Bagus Buleleng yang sudah dikatakan tadi bahwasannya memiliki pandangan yang berbeda karena ada dari SMA terus juga ada kuliah bukan hanya di Singaraja saja jadi itu juga memberikan pandangan yang baru nantinya kepada Oka sendiri selaku finalis Jega Bagus Buleleng nantinya dan tentu saja dengan menjadi seorang finalis Jega Bagus Buleleng membuka pandangan Oka bahwasannya Buleleng seluas itu dan dengan ada Jega Bagus Buleleng mengetahui bagaimana parwisatanya kemudian budayanya dan nantinya membawa selempang Bagus Buleleng dan juga Jega Buleleng ini juga tanggung jawab yang besar bagi Oka sendiri karena Oka yakin bahwasannya generasi muda itu juga memiliki peran yang baik dan juga memiliki peran yang sentra terhadap perubahan karena bukan jadi agen perubahan tapi remaja adalah bagian dari perubahan untuk dari Cendani sendiri gimana? kalau dari saya sendiri memang hampir mirip dengan Kak Oka niatnya sudah ada sejak lama tapi tidak pada usia yang semudah itu Kak Oka jadi kalau saya sendiri sebenarnya memang tipe orang yang suka dengan lingkup organisasi jadi awal saya melihat Jega Bagus Buleleng ini ini sebuah organisasi yang mampu memberikan manfaat positif untuk diri saya terlebih lagi saya sejak kecil juga cukup aktif jadi memang suka bertekualang jalan-jalan dan sangat tertarik juga dengan seni dan budaya terutama seni tari jadi sejak SMA sebenarnya saya sudah ingin mengikuti Jega Bagus Buleleng ini tepatnya pada tahun 2023 lalu namun karena pada saat itu kegiatan Jega Bagusnya bertepatan dengan saya sedang ada kendala kesibukan lain yaitu ujian dan lain sebagainya jadi saya mengurungkan niat saya dan akan mencobanya di lain kesempatan lalu di tahun 2024 ini dengan dukungan keluarga teman-teman dan juga banyak pihak lainnya meyakinkan saya untuk oke 2024 waktunya yang tepat nih cendani untuk kamu mulai itu jadi saya akhirnya mengikuti Jega Bagus Buleleng ini tahun 2024 dengan harapan saya bisa berkontribusi langsung karena saya melihat Jega Bagus Buleleng ini wadah yang memberikan kesempatan lebih untuk kita generasi muda bisa terlibat secara langsung begitu jadi saya ingin terlibat langsung dan berharap juga nantinya bisa mengajak teman-teman generasi muda Buleleng untuk terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Buleleng ini oke jadi kita bisa lihat bahwa motivasinya itu memang udah dari lama ya mbo ya apalagi dan juga dilihat dari latar belakang hobi memang ada keinginan untuk mengikuti pemilihan Jega Bagus Buleleng ini tentunya berarti persiapannya bisa disiapkan dari jauh-jauh hari bisa diceritakan sedikit bagaimana sih proses persiapan untuk pemilihan proses Jega Bagus Buleleng ini mungkin dari saya dulu kayaknya kalau persiapan itu karena saya kan sudah sebelum memutuskan untuk mengikuti Jega Bagus Buleleng ini saya mencari informasi dahulu seperti apa kegiatannya apa yang saya butuhkan dan lain sebagainya itu persiapan sudah saya lakukan bisa dikatakan sejak setahun lalu saya sudah mulai untuk menekuni terutama dalam bidang pariwisata karena kan mungkin kita sebagai generasi muda hanya sekedar tahu hal yang mendasar saja pada hal pariwisata padahal memang pariwisata ini mengandung banyak sekali hal lainnya yang perlu didalami jadi saya mulai mendalami di Buleleng ini ada apa saja sih pariwisatanya terkenal dengan apa lalu dengan ilmu kepariwisataan lainnya karena kan pariwisata sangat terkait dengan bidang-bidang lainnya tidak hanya dalam hal ekonomi saja tapi ada bagian dari pendidikannya kemudian dari pihak swasta dan lain sebagainya lalu bersama teman-teman dan juga keluarga saya itu sangat membantu persiapan saya karena kan selain persiapan materi kemudian fisik kesehatan dan lain sebagainya kan mental juga harus disiapkan jadi dukungan orang tua dukungan teman-teman saya dan orang terdekat itu sangat membantu persiapan saya untuk bisa percaya diri untuk bisa lebih luwes lagi dan happy atau bahagialah menjalani proses Jegeg Bagus ini begitu kalau menurut apa kalau dari Oka sendiri untuk persiapannya itu rencana awal mengikuti Jegeg Bagus Buleleng sejujurnya adalah tahun 2020 itu 2020 memang ketika masih SMA pada waktu itu memang sudah memidik Jegeg Bagus Buleleng untuk mengikut sertakan diri disana menjadi seorang finalis nah kemudian dari awal juga sudah mengetahui bagaimana terkait dengan keparwisataan Buleleng jadi mulai mengulik kembali apa yang menjadi potensi dasar Buleleng menjadi destinasi wisata yang ada di Bali karena Oka juga ketahui bahwasannya Buleleng bukan hanya dari potensi alam saja tapi juga dari segi sumber daya manusianya juga unggul di Buleleng jadi hal itu harus Oka kulik kembali apa yang menjadi potensi unggul seperti ekonomi kreatif itu menjadi salah satu bekal yang luar biasa juga nantinya di tahun 2024 akhirnya memutuskan diri untuk mendaftar menjadi seorang finalis Jika Bagus Buleleng dan kemudian dari segi public speaking kemudian catwalk dan juga kemudian bagaimana mencara diplomasi itu memang sudah dibangun dari mentor sendiri karena Oka juga punya mentor untuk bagaimana ber public speaking dengan baik kemudian berada di panggung dengan baik kemudian state attitude juga hal itu harus dibentuk bukan dalam waktu yang singkat tapi juga dalam pengembangan itu diperkembangkan dari beberapa tahun ke belakang dan akhirnya di 2024 juga ditetapkan dengan terus latihan dan terus mencoba kembali bagaimana menjadi seorang JG Bagus nantinya karena JG Bagus itu bukan hanya di panggung saja tapi di kesempatan seperti ini juga Oka dan Cendani diminta untuk public speaking dengan baik dan juga bagaimana berdiplomasi itu menjadi salah satu hal yang harus dipupuk sejak lama kemudian seperti yang sudah disampaikan dari Cendani mental juga dibangun dari orang tua kemudian teman-teman dan juga ada beberapa kakak-kakak alumni yang sudah Oka ketahui mengikuti JG Bagus Uleleng itu juga menjadi sudut pandang bahwasannya JG Bagus Uleleng itu seluas itu namun Oka percaya bahwasannya walaupun Oka tahu ini adalah sebuah yang berat tapi ketika kita memang memiliki niat dan juga ingin membuat suatu hal yang baik pasti kita juga akan bisa untuk mengembang tugas itu dengan baik karena tujuan yang mulia juga harus dimulai dari langkah yang baik pula luar biasa sekali Cendani dan Oka jadi memang betul-betul persiapannya sudah dari jauh-jauh hari tentunya nah bicara tentang JG Bagus Uleleng jadi proses seleksinya itu kan panjang panjang sekali kalau untuk pengalaman yang Oka dan Cendani rasakan itu apa mungkin bisa diceritakan kalau dari Oka sendiri pengalaman JG Bagus Uleleng itu luar biasa sekali Kak bukan hanya senang tapi juga ada hal challenging untuk Oka sendiri sebagai seorang remaja mengenai tentang pariwisata yang ada di Buleleng karena seperti Oka sampaikan tadi bahwasannya Buleleng itu bukan hanya dalam bidang alam saja tapi juga ada budaya tradisi yang menyelimuti di dalamnya jadi challenging itu juga menjadikan Oka bahwasannya harus tetap beradaptasi kemudian bagaimana tetap maksimal di dalam setiap kegiatannya sebagai seorang remaja ada kalanya pasti ada waktu yang kita overthinking gitu Kak ya terkait dengan bisa nggak sih kita melewati semua hal ini dengan baik tapi dengan adanya JG Bagus Uleleng kita ditempa untuk menjadi seorang yang kuat mental kemudian bagaimana cara untuk bisa berdiskusi dengan baik bagaimana untuk bisa bakti ke guru WSSE karena kita juga ada bagian dari Dinas Pariwisata jadi kita harus tahu juga bagaimana birokrasi di Dinas kemudian bagaimana berhubungan langsung dengan pemerintah Kewatan Uleleng dan juga berdampak untuk masyarakat dan dengan pengalaman yang luar biasa ini Oka juga menganggap bahwasannya Oka masih perlu banyak belajar dan dengan adanya JG Bagus Uleleng Oka juga menjadi salah satu wadah untuk belajar ke depannya menjadi seorang remaja di Buleleng mengemban tugas di JG Bagus Uleleng dan nantinya Asung Karo juga diberikan kesempatan untuk dipercaya menjadi perwakilan Buleleng ke JG Bagus Bali dan ini juga menjadi pengalaman yang sangat berharga karena mulai dari niat kemudian ditempa kemudian di JG Bagus Uleleng ini diberikan pemahaman-pemahaman baru terkait dengan seperti ini nih bahwa di kegiatan remaja itu kita bisa berdampak dengan baik gitu jadi hal ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bukan hanya untuk tahun ini saja tapi ke depannya juga pasti ada memori yang terlekat dalam diri Oka bahwa oh saya pernah menjadi bagian dari semeton JG Bagus Uleleng seperti itu jadi Oka itu tadi kan pengalaman-pengalaman yang Oka rasakan nah kalau yang dukanya ada gak mungkin kesulitan atau hambatannya dan solusinya gimana sebelum kita kecendani kalau dari Oka sendiri terkait dengan hambatan yang pertama adalah dari segi waktu karena dari segi waktu Oka adalah seorang mahasiswa juga di Universitas Pendidikan Ganesha yang bukan hanya sebagai seorang mahasiswa tapi juga ikut organisasi dan kemudian ada kegiatan lain juga di luar organisasi jadi itu bagaimana cara untuk terus intu dalam setiap kegiatannya itu juga menjadi salah satu hambatan yang luar biasa namun dalam hal ini Oka juga mempunyai skala prioritas di saat mana di bulan ini memang sudah ada persiapan JG Bagus Uleleng Oka tetap memfokuskan diri di JG Bagus Uleleng kemudian di kuliah juga tetap ada di dalam kuliah namun ada beberapa skala prioritas misalkan di malam hari mengerjakan tugas di pagi harinya mempersiapkan diri terkait dengan motion challenge kemudian bagaimana cara untuk tetap intu juga JG Bagus Uleleng nah kemudian kalau dari dukanya sendiri bukan dari orang lain yang mengalami hal itu tapi dari Oka sendiri karena Oka jujur saja dalam kegiatan JG Bagus Uleleng itu merasa diri belum cukup untuk menjadi seorang Bagus Uleleng karena seperti yang sudah disampaikan tadi ada banyak putra-putri terbaik dari Uleleng yang ikut juga ke dalam pemilihan JG Bagus Uleleng namun disana Oka tetap mempercayai bahwasannya Oka percaya Oka memiliki kemampuan yang ada dalam diri ini dan bagaimana caranya untuk memaksimalkan hal itu dan tetap konsisten di dalam setiap kegiatannya dan cara yang Oka tetap lakukan adalah bagaimana mempercayai diri bahwa dan tetap juga memayungi diri dengan pengalaman pengetahuan yang Oka miliki kemudian nanti bertemu dengan sebutut pandai yang berbeda akhirnya Oka memiliki pengatauan yang baru dan juga pandangan yang baru terkait dengan diri ini dan balik lagi ke hal yang pertama semua itu akan terjadi dan juga terwujud bila memang itu akan takdirnya seperti itu jadi Oka tetap mempercayai bahwasannya semua itu ada sudah ada garisnya namun kita perlu untuk tetap berusaha dan juga maksimal di setiap kegiatannya jadi tetap positive thinking ya ya betul nah kalau Cendani bisa diceritakan sedikit pengalaman suka duka dan solusi yang Cendani lakukan kalau saya sendiri tidak jauh berbeda dengan ke Oka memang kita di Jogik Bagus Buleleng ini sangat banyak sekali mendapatkan pelajaran baru yang masih kita pelajari juga sampai saat ini ya ke Oka karena belajar tidak ada habisnya semakin kita tahu semakin kita merasa kita tidak tahu gitu kan lalu untuk suka dukanya sendiri suka tentu banyak sekali namun tidak dapat kita pun kiri sebagai manusia ada kali kita merasa lelah karena proses dari Jogik Bagus Buleleng ini benar-benar sangat kompleks dari bulan Desember 2023 lalu kita sudah technical meeting sampai dengan grand final kemarin pada tanggal 23 Maret ya nah jadi proses itu sangat kompleks dan bahkan penilaiannya itu tidak hanya sekedar saat wawancara atau bahkan hanya saat grand final kemarin tidak tapi penilaiannya itu sudah dari awal bahkan sering dikatakan oleh kakak-kakak panitia kalian sejak technical meeting sejak memasuki ruangan nih sudah dinilai begitu jadi penilaiannya memang sangat kompleks sekali gitu dan ditambah juga kita ada persiapan lainnya latihan lalu saya juga sebagai mahasiswa memang mengikuti perkuliahan dan juga organisasi di kampus tentu ada kalanya merasa lelah namun saya sendiri menyadari bahwa lelah yang kita rasakan itu bukan suatu hal yang bisa menghambat kita itu adalah hal normal yang dirasakan sebagai manusia saya merasakan lelah karena saya manusia begitu dan kata saya bisa bangkit lagi begitu jadi saya menerapkan bahwa jika saya merasa lelah saya harus beristirahat jadi selain skala prioritas dari manajemen waktu saya menerapkan mengutamakan kesehatan tubuh saya jadi misalnya nih saya perkuliahan di sore hari kemudian paginya sudah ada kegiatan cukik bagus saat malam hari saya mengutamakan ketika datang ke rumah itu saya mengistirahatkan tubuh saya saya mengistirahatkan tubuh saya karena saya percaya kalau tubuh kita sudah siap sudah sehat ya sudah sehat begitu kita akan lebih efektif untuk melakukan kegiatan selanjutnya jadi tidak apa-apa kadang saya melanjutkan tugas perkuliahan itu di subuh begitu tidak apa-apa yang penting saya sudah tidur sebelumnya jadi mungkin ini sekedar saran untuk teman-teman juga jangan mengelupakan kesehatan kalian karena kalau kalian sehat dan kalian istirahat yang cukup pasti kalian bisa melakukan semua itu dengan baik begitu lalu kembali lagi ke proses tadi memang dukanya banyak karena lelah saja sih dukanya begitu tapi dalam proses JG Bagus Bulaneng ini sebenarnya yang sangat kami rasakan ya dari saya dan Kak Oka juga pasti merasakannya itu diantara para peserta diantara para panitia bahkan juga dari pihak dinas sendiri memang sangat welcome kepada kita jadi tali kekeluargaannya itu sangat erat sekali walaupun kami peserta tapi saya tidak merasakan persaingan yang membebankan begitu karena kami saling merangkul sama lain persaingan yang sangat sehat sangat sportif dan supportive juga begitu jadi kami sangat enjoy menjalani proses ini dan sambil belajar juga berbagi ilmu bahkan hingga sekarang jadi harus tetap semangat ya karena lelah itu memang manusiawi ya benar sekali lagi jaga kesehatan ya jadi sesibuk apapun jaga kesehatan dan positive thinking sendiri katanya oke dari banyaknya putra-putri terbaik di Buleleng nih pasti apa sih yang membuat adik-adik merasa berbeda atau memiliki poin plus dibandingkan dengan peserta lain yang mengikuti kompetisi pemilihan jaga kesehatan Buleleng ini mungkin seperti yang saya sampaikan tadi kan memang setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu pun dengan diri saya sendiri kemudian ini juga dalam jaga kesehatan ini memang diikuti oleh putra-putri terbaik seperti kata Kak Oka punya potensinya masing-masing yang dari kalangan usia jadi dari kalangan yang lebih tua dari saya bahkan adik-adik yang lebih muda dengan saya itu beberapa dari mereka bahkan memiliki kemampuan atau bakat yang mungkin lebih dari saya dan saya banyak sekali belajar dari mereka semua gitu namun dapat saya katakan mungkin saya memang tipe orang yang cepat dan istilahnya legowo dalam menerima apa kekurangan saya jadi saya tidak berlarut-larut pada kesedihan jika diberitahu atau mengetahui kekurangan saya namun saya langsung termotivasi dan cepat untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi dengan sambil belajar lagi pastinya bersama teman-teman gitu karena semakin kita tidak semakin kita mengetahui sesuatu sebenarnya saya katakan tadi kita semakin sadar kita tidak tahu banyak hal jadi belajar memang tidak ada habisnya dan saya rasa saat kita mengetahui kekurangan kita apa sebenarnya itulah titik dimana kita bisa semakin maju karena jika kita terus tidak mengetahui terus menolak apa kekurangan kita apa yang harus kita benahi maka kita tidak akan berkembang seperti itu selamat menurut Oka sendiri poin plusnya dari diri Oka sehingga layak untuk menjadi seorang bagus buleleng bisa diceritakan kalau dari Oka sendiri tidak jauh dari cendani juga kita tahu bahwasannya putra putih terbaik ini memiliki kemampuan dan juga ciri khas dirinya sendiri dan juga identitasnya sendiri namun disini Oka melayakkan diri itu seperti sebuah air jadi terapung dalam sebuah kebedihan menari seperti ombak ketika angin itu ada sepanjang permukaannya jadi Oka terus mengikuti pemilihan juga bagus buleleng mengikuti serangkaian kegiatannya tapi Oka tugas tetap untuk mengikuti apa yang menjadi kritikan dari mereka karena tentu saja dalam setiap kegiatannya kita ada evaluasi dan evaluasi itu juga Oka jadikan sebagai motivasi ke depannya bahwasannya kita tidak cukup sampai di saat ini saja kita akan tetap terus berkembang ke depannya kemudian Oka akan tetap terus untuk belajar ke depannya dan Oka rayakan seperti air Oka bisa tetap mengikuti semua kepentihan itu namun Oka tetap ingin menari di atas ombak sepanjang angin yang sudah menerpa Oka gitu jadi hal itu juga menjadikan diri ini layaknya bisa ikut dinamis juga dalam setiap kegiatannya karena seperti yang sudah diketahui pemilihan juga bagus buleleng itu dari bulan Desember hingga Maret itu di setiap harinya kita tetap untuk tetap belajar Sabtu Minggu kita bertemu dengan seluruh finalis mengadu terkait dengan bagaimana keterampilan yang kita miliki dan disana juga melihat bahwasannya ada hal yang lebih dalam setiap orang dan juga individu disana dan ketika hal itu terjadi Oka kan tetap terus bagaimana menjadi seorang Oka ini namun tetap mengambil input dari teman-teman dan juga dari panitia jadi hal itu Oka terus lakukan sampai bulan Maret dan akhirnya dipercayaan juga dapat diberikan kesempatan menjadi seorang bagus buleleng dan itu juga merupakan hal yang luar biasa tentunya bagi Oka sendiri dan syukur bisa menjadi seorang bagus mulai tahun 2024 namun ini juga bukan menjadi sebuah titik yang berhenti sampai disini saja Oka ingin menjadi seorang pemuda yang tetap tangguh di setiap kegiatannya tetap untuk berjalan ke depannya dan juga seperti yang di awal harus tetap dinamis dengan sebuah perubahan seperti itu luar biasa sekali Oka dan Cendani dan sahabat buleleng sungguh menarik sekali ya perbincangan kita dengan Oka dan Cendani jegek bagus buleleng tahun 2024 kami akan kembali sesaat setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana tetap stay tune di BKOM Bincang Komunikasi Halo Semeton Buleleng Saksikan Bikong Bincang Komunikasi sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Komun Pesantir yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya satu episode setiap minggunya stay tune di channel youtube BKOM Buleleng Bikong Bincang Komunikasi Hai sahabat Buleleng kembali lagi di BKOM Bincang Komunikasi dengan dua narasumber kita yaitu jegek bagus Buleleng tahun 2024 Oka dan Cendani nah tadi kita sudah ada sedikit motivasi nih dari jegek Cendani yaitu dimana kekurangan itu merupakan sumber dari kekuatan kita oke sekarang kita langsung ke pertanyaan berikutnya gimana sih peran keluarga dibalik perjalanan jegek dan bagus Oka dan Cendani mengikuti pemilihan jegek bagus Buleleng ini kalau dari keluarga saya sendiri memang sangat berpengaruh bagi saya karena saya merupakan anak yang kebetulan saya anak bungsu jadi memang sudah terbiasa sekali begitu di rumah dengan keluarga jadi dukungan keluarga itu sangat berpengaruh bagi saya dalam hal material begitu pun dalam hal moral karena selain pengetahuan harusnya tambah tapi persiapan mental saya seperti yang saya sampaikan tadi juga sangat perlu saya siapkan dengan baik dalam mengikuti ajang ini jadi keluarga sangat memberikan banyak sekali dukungan tidak hanya keluarga kandung saja tapi teman-teman yang sudah seperti keluarga saya juga sudah banyak sekali memberikan dukungan dan perannya juga membantu saya bahkan dalam proses pemilihan ini seperti banyak hal yang saya pelajari selama mengikuti proses pemilihan ini mereka pun membantu saya dalam proses belajar itu entah saya belajar dari mereka atau mereka membantu saya dalam memfasilitasi proses belajar tersebut begitu keluarga dan teman-teman saya ini yang membantu juga tidak terbatas hanya yang ada di sekitar saya karena saya memiliki beberapa keluarga dan teman yang bahkan di luar pulau Bali begitu namun mereka tetap sangat suportif dan mendukung saya hingga akhir dan mungkin itu yang menjadikan saya kuat dan juga has tungkarnya bisa menjadi jegek buleleng sampai saat ini karena adanya dukungan dari orang-orang terdekat saya begitu kalau dari Oka sendiri tentu saja keluarga itu bagaikan layaknya pahlawan bagi Oka sendiri karena tendani anak bungsu kalau Oka anak tunggal di keluarga jadi menjadi seorang anak tunggal tentunya diberikan support yang maksimal dari kedua orang tua untuk mengikuti pemilihan juga bagus buleleng dan fakta menariknya ibu saya sendiri adalah orang yang memang mengikuti perjalanan dari awal sampai akhir bahkan setiap selesai prafinal itu pun berakhir orang tua lah yang pertama menanyakan bagaimana keadaan tadi pada saat prafinal itu juga menjadi salah satu cara mendekatkan diri dengan orang tua kemudian bagaimana mengambil input dari orang tua yang mendengarkan anaknya berkeluh kesah dalam prafinal seperti itu dan mamak lah yang menjadi orang yang pertama memberikan masukan memberikan motivasi kemudian ya dukungan moral juga material juga dari kedua orang tua ini juga merupakan hal yang luar biasa juga utama bagi Oka sendiri nah kemudian ada mentor kemudian ada teman-teman yang bukan dari keluarga kandung tapi mereka layaknya keluarga bagi Oka dan itu juga hal yang pertama berharga juga berterima kasih kepada teman-teman yang ada di luar sana yang memberikan banyak sekali hal dan juga masukan ke Oka dan akhirnya pada titik ini Oka tetap berada di sini untuk bersama dengan Cendani nantinya menjadi seorang jaga bagus buleleng dan keluarga itu adalah hal yang utama bagi Oka untuk perjalanan selama ini nah kalau menurut Oka dan Cendani itu jadi setelah proses seleksi ini apakah ada perubahan signifikan yang Oka dan Cendani dirasakan mungkin dalam karakternya Oka atau mungkin kebiasaan sehari-harinya Oka mungkin bisa diceritakan siapa dulu dari Oka dulu deh kayaknya kalau dari Oka sendiri yang pertama paling dirasakan adalah bagaimana di sekitar Oka itu mereka menganggap bahwasannya ada sesuatu hal yang baru dari diri Oka gitu padahal dalam hal ini Oka tetap memposisikan diri bagaimana selayaknya Oka yang kemarin dikenal sebagai seorang yang mahasiswa kemudian anak tunggal seperti itu tapi ada sesuatu hal yang berbeda sepertinya dikatakan oleh teman-teman di luar sana dan itu juga menjadi sebuah tugas bagi Oka bahwasannya setiap orang juga memiliki pandangan terhadap diri ini dan itu harus kita kendalikan dan juga sebagian harus kita ketahui bersama harus tetap dipertahankan jadi perubahan-perubahan seperti itu pasti akan terjadi karena seperti yang sudah kita ketahui bersama di Grand Final itu bukan hanya orang buleleng yang menonton bahkan memberikan komentar terhadap perjalanan kami tapi juga seluruh Bali bahkan dari Semeton Jegek Bagus sebali itu juga datang pada saat itu jadi perubahan hal seperti ini tentunya yang pertama orang banyak mengenal kita sebagai seorang Semeton Jegek Bagus buleleng dan yang kedua adalah dengan menjadi seorang remaja yang diberikan tanggung jawab seperti ini Oka lebih terbuka terhadap informasi masyarakat kemudian bagaimana menelisik permasalahan-permasalahan juga di tengah masyarakat dan ada tiga hal yang Oka percayai bahwasannya ketika menyesuaikan Jegek Bagus buleleng yang pertama Eling yang sang yang widi kedua bakti yang guru wisese dan juga mengabdi pada masyarakat dan ketiga hal ini sudah ada dari sejak awal ketika terjun kepada Jegek Bagus buleleng karena di setiap kegiatan kita juga diarahkan untuk menjadi seorang remaja yang tahu terhadap permasalahan di masyarakat baik itu pariwisata ataupun budaya dan kemudian kita tetap untuk diberikan wadah berdiskusi seperti itu jadi hal ini perubahan yang luar biasa bagi Oka jadi orang yang dikenal kemudian berpikir kritis dan menganggap bahwasannya remaja itu juga memiliki dampak yang besar keadaan masyarakat seperti itu nah kalau Cendani sendiri jadi kita ketahui bersama perubahan adalah hal yang kekal bahkan kalau kita tidak mengalami perubahan itu berarti ada masalah dalam diri kita bukan begitu ya jadi dalam proses Jegek Bagus buleleng ini kita memang banyak sekali diberikan pembelajaran diberikan pelatihan baik tidak hanya pengetahuan tapi skill halus juga atau soft skill kita juga banyak dilatih seperti bagaimana berinteraksi dengan orang lain bagaimana bersikap bagaimana cara pikir dan cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah yang masih juga saya pelajari tentunya hingga sekarang karena kita tidak ada henti-hentinya dalam belajar yang paling saya rasakan adalah perubahan signifikan dalam diri saya sehabis mengikuti Jegek Bagus buleleng ini terutama dalam hal saya menghadapi suatu permasalahan saya dilatih dan kini saya menjadi orang yang lebih bisa tenang tertata dalam menghadapi suatu permasalahan karena kami selalu diajarkan tentang problem solving atau penyelesaian masalah dan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua selain itu kita juga jadi lebih memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tidak terlalu kita perhatikan padahal sebenarnya setiap hal kecil itu dapat berdampak besar bagi diri kita dan bagi orang lain terlebih lagi setelah menjadi Jegek Bagus Buleleng ini saya dan KOK tentunya membawa tanggung jawab yang sangat besar karena kami ya betul sekali kami dipercaya oleh masyarakat maka kami pun juga harus mampu menjadi peladan bagi orang lain begitu yang setidaknya bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua jadi saya dan KOK terus berusaha dan kami juga terus berharap dapat selalu mewujudkan harapan setiap orang yang sudah mempercayakan posisi ini kepada kami agar kami terus berkembang terus belajar dan hingga berlagak di Jegek Bagus Bali nanti tentunya oke jadi banyak sekali perubahan positif yang ada dalam diri kita semenjak mengikuti pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini oke bisa disampaikan kepada sahabat Buleleng pesan atau inspirasi dari Oka dan Cendani untuk generasi muda di Buleleng jadi saya percaya bahwasanya kemampuan tanpa keberanian itu adalah suatu kesiasiaan begitu jadi saya harap kita semua generasi muda Buleleng tidak menyanyiakan potensi dan kemampuan yang dimiliki beranilah membuat itu bermanfaat setidaknya bagi orang di sekitar terlebih dahulu jadi kita bisa mulai dari yang terdekat beranilah menggunakan potensi itu untuk menginisiasi bahkan menjadi pelopor hal positif terutama dalam hal pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang kita miliki karena tentu saja ini sudah sering dikatakan jika bukan kita siapa lagi dan marilah kita kembangkan pariwisata dan kebudayaan di Buleleng ini Buleleng milik kita mulai dari yang terdekat lingkungan sekitar kita terima kasih oke Oka gimana kalau dari Oka untuk generasi muda yang pertama Oka katakan bahwasannya generasi muda itu adalah bagian dari perubahan kita akan membawa perubahan di setiap langkah yang kita miliki karena seperti yang Oka katakan yang awal adalah tujuan yang mulia itu harus kita mulai dari langkah yang baik pula dan hal ini juga menjadi salah satu dasar bahwasannya generasi muda harus mampu mengetahui bagaimana dirinya kemudian juga memaksimalkan potensi yang dimiliki jadi seorang generasi muda adalah sebuah kebanggaan bagi diri ini karena berada dalam digitalisasi dan juga kecanggihan dari teknologi jangan jadikan itu adalah sebuah kemudahan tapi jadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk terus berkarya lebih berani untuk berinovasi karena remoing pandum semua itu akan ada dalam sebuah kenyataan dan walaupun itu sedikit ataupun itu banyak itu akan menyadarkan kita bahwasannya kita memiliki sebuah langkah yang besar untuk membuat sebuah perubahan nah jadi setelah Oka dan Cendani ini meraih gelar JGK Bagus Buleleng 2024 apa rencananya nih untuk ke depan khususnya untuk pemerintah kebupaten Buleleng atau generasi muda di Buleleng ini bisa Cendani dulu baik tentunya ketika kami sudah dipercaya untuk membawa gelar ini kami terus mengusahakan hal yang memang menjadi alasan kami untuk mengikuti hal ini sebelumnya kami sangat berharap kami bisa berkontribusi secara langsung utamanya karena kami disini sebagai sosok generasi muda begitu setidaknya kami bisa menjangkau dan mengajak generasi muda di Buleleng untuk berani seperti yang saya katakan tadi berani menginisiasi menjadi inisiator bahkan menjadi pelopor jadi tidak hanya menjadi seorang yang mengikuti saja ketika ada sesuatu hanya mengikuti tapi tidak membawa perubahan saya berharap kita semua berani memanfaatkan potensi yang kita miliki dan membuatnya bermanfaat bagi kabupaten kita tercinta Buleleng kita begitu dan saya bersama Kak Oka juga tentunya masih banyak belajar disini kami harap dalam proses kami kedepannya juga bisa mampu memberikan kebermanfaatannya Kak Oka dan mampu membangun Buleleng ini untuk menjadi lebih baik bagi kedepannya dimulai dari generasi mudanya nah Oka gimana Kak? kalau dari Oka sendiri dari tiga hal yang Oka sampaikan tadi yang pertama iling yang sangyang widi dua bakteri guru wisatian juga menggabdi kepada masyarakat dan wadah Jegek Bagus Buleleng ini Oka jadikan tempat bersama cendari juga semeton dari Jegek Bagus Buleleng untuk menjadi seorang remaja yang mampu menyumbangkan isi pikirannya nantinya dan bisa berdampak terhadap Buleleng itu sendiri di khususnya adalah bidang pariwisata kami disini juga tengah menyusun beberapa program kerja nantinya untuk depannya kita membantu bagaimana mempromosikan dan juga tetap mempertahankan dari adat tradisi budaya dan juga tentunya pariwisata karena kita ketahui bersama bahwasannya promosi dan juga digitalisasi itu adalah sebuah hal yang harus kita maksimalkan apalagi Buleleng yang sudah dikenal banyak orang sebagai sebuah pariwisata dan kami disini juga menginginkan peran serta dari generasi muda untuk membantu kami di Jiga Bagus Buleleng untuk bagaimana caranya mempromosikan Buleleng itu bukan hanya dari sisi pariwisatanya saja namun adat tradisi dan juga budaya di Buleleng itu memiliki banyak sekali potensi yang perlu kita gali kembali nantinya dan astumkara dari Jiga Bagus Buleleng ini kita dapat diberikan kesempatan juga wadah untuk mewadahi bagaimana kreativitas dari seorang remaja itu untuk mempertahankan semua hal yang ada di Buleleng dan tentu saja persiapan yang paling dekat kami lakukan disini adalah bagaimana merangkul dari semeton Jiga Bagus Buleleng untuk berani mengambil langkah yang pasti ke depannya untuk tetap melaju ke depannya berani mengambil sebuah inisiasi yang besar untuk Buleleng dari langkah-langkah kecil itu promosi ataupun entah itu bagaimana cara membersihkan lingkungan adalah sebuah hal yang kecil namun berdampak bagi kita semua dan tentu saja dengan hal ini juga akan memohon doa kepada teman-teman di luar sana dan juga setiap segmen dari pemerintah bahwasannya kami disini akan menjadi perwakilan Buleleng ke depannya ke Bali dan Astungkara Buleleng ke depannya dapat maju dan tetap menjadi sebuah Buleleng yang berbangga seperti itu kita tahu bahwasannya tekad Buleleng memiliki tekad yang kuat dan juga karakter yang unggul ke depannya oke baik jadi untuk generasi muda itu berani menggunakan potensi karena generasi muda merupakan agen perubahan oke terakhir dari jegek bagus Buleleng bisa memberikan pesan untuk pemkap Buleleng ke depannya bagaimana dari Oka sendiri pemerintah kebuatan Buleleng sudah menginisiasi gerakan yang luar biasa kita tahu bahwasannya hut Buleleng baru saja selesai dan itu adalah sebuah gebrakan baru yang pertama kali Oka ketahui karena jujur saja Oka baru 3 tahun di Buleleng namun ada gebrakan yang luar biasa dari Buleleng dengan menginisiasi UMKM kemudian bagaimana adat dan tradisinya dan itu merupakan salah satu hal yang luar biasa untuk keberadaan generasi muda pelaku seni pelaku UMKM yang ke depannya juga harus diinisiasi sebuah gerakannya dan tetap mempertahankan adat tradisi budaya dan juga ekonomi kreatif dari Buleleng dan pesannya adalah konsisten dan juga bagaimana cara mengambil sebuah makna bahwasannya generasi muda juga diharapkan untuk diberikan kesempatan yang lebih banyak lagi ke depannya untuk berkontribusi dan juga mengambil sebuah langkah-langkah yang baru demi kemajuan untuk Buleleng oke kalau Cendani silakan benar sekali sebenarnya dikatakan Kak Oka tadi bahwasannya kita baru saja melalui Ketasingaraja kemarin dan disana sangat diwadahi segala kreativitas mulai dari adanya UMKM tidak hanya dalam hal kuliner tapi juga ekonomi kreatif dan saya menyaksikan sendiri disana generasi muda banyak terlibat di dalamnya begitu mereka sudah turut aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi dalam bentuk kuliner maupun itu pun juga dalam bentuk benda-benda seperti makaian dan lain sebagainya dan itu sangat luar biasa begitu pun juga saya menyaksikan sendiri bagaimana generasi muda menestarikan kesenian hitam melalui penampilannya tidak hanya seni tradisional namun juga seni modern kita saksikan terdapat berbagai bakat yang mereka miliki dan disana diwadahi dalam hut kota itu jadi saya sangat berharap generasi muda dapat terus diwadahi kreatifitasnya dan begitu pun juga kepada seluruh generasi muda agar mampu dan mau terus mengembangkan potensi dan kreatifitas yang dimilikinya untuk buleleng kita tercinta buleleng kita oke terima kasih untuk Koka dan Cendani luar biasa sekali perbincangan kita hari ini tetap semangat tetap menginspirasi Astum Kare sukses dan lancar nanti kalian berlagak di Grand Final Ceg Bagus Bali ya rencananya bulan Agustus di bulan Agustus ya Astum Kare kami masyarakat buleleng tentu saja akan mendukung penuh kalian untuk mewakili buleleng jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir tetap semangat jaga kesehatan baik sahabat buleleng itu tadi perbincangan kita dari awal sampai akhir bersama Ceg Bagus buleleng tahun 2024 Gede Okarestu Pratama dan Cendani Madianing Suari terima kasih yang sudah setia menyaksikan kita akan bertemu lagi di Bikom selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati